Intro Kota Kediri, sekitar 130 km dari Surabaya, Ibu Kota Jawa Timur. Sejak dulu terkenal sebagai Kota Santri, terdapat puluhan pondok pesantren di kota itu, dengan reputasi nasional bahkan internasional. Salah satunya adalah pondok pesantren LDI Nurulhuda Al-Mansurin yang berlokasi di Jalan Raya Kediriwates, Lingkungan Keresek, Kelurahan, Tempurojo, Kecamatan Pesantren. Pondok pesantren LDI Nurulhuda Al-Mansurin dirismikan pada tanggal 2 September tahun 1996 oleh Wali Kota Madia Kepala Daerah Tingkat 2 Kediri, Dr. Randas Wiyoto. Seiring berjalannya waktu, pondok pes yang awalnya berfokus dalam pendidikan agama, di tahun 2022 ini menambah fokus dalam pendidikan formal yang berada di naungan Yayasan Nurulhuda Al-Mansurin dengan harapan bisa meningkatkan fungsinya, yakni sebagai penghasil insan yang profesional dan religius. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam bagian kurikulum, fokus kajian pondok pesantren Nurulhuda Al-Mansurin adalah Al-Quran dan Al-Hadis yang ditempuh kurang lebih 1,5 hingga 2 tahun untuk menghasilkan jurudakwah pemula yang ditugaskan di pengurus anak cabang dan pengurus cabang LDI di seluruh Indonesia. Santri bisa belajar dengan cepat karena pondok pes Nurulhuda Al-Mansurin menggunakan metode yang memudahkan Santri cepat memahami kandungan Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mengabaikan kaidah keimuan, agar dapat disampaikan kepada masyarakat di tempat mereka mengabdi. Ada pun selain dari aktivitas pengajian, Santri pondok juga difasilitasi dengan kegiatan olahraga seperti futsal, sepak bola, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton!